Kali ini kita akan membahas soal-soal latihan dan juga materi terkait pertidaksamaan dari lingkaran Oke, kita pahami terlebih dahulu, jadi kan kemarin kita sudah membedah tentang pertidaksamaan linier Kemudian pertidaksamaan kuadrat gitu ya Nah, kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan lingkaran Jadi, yang perlu kita ketahui, kita itu memiliki persamaan lingkaran Jadi, ada persamaan lingkaran itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat Di mana R-nya itu merupakan jari-jari Nah, kalau kalian melihat persamaan lingkaran yang seperti ini Itu artinya pusat dari lingkarannya itu adalah 0,0 Tetapi, kalau nanti misalkan kalian lihat X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat Maka ini adalah bentuk persamaan lingkaran yang memiliki pusat A, B Sampai situ terlebih dahulu, paham ya? Oke, kalau misalkan paham, langsung kita ke soal Misalkan nih, soal nomor 1 Tentukan daerah himpunan Pertidaksamaan Dari X kuadrat plus Y kuadrat Kurang lebih besar dari 4 Nah, langkah pertama Dari bentuk yang seperti ini Itu kita bisa tahu R-nya R itu apa? Ya, jari-jari Jadi, dari persamaan itu kita tahu R-nya R-nya berapa kira-kira? Benar, 2 Karena kan ini adalah R kuadrat Berarti kalau misalkan yang ditanyain R-nya Bentar R kuadrat kan 4 Berarti R-nya itu adalah plus minus 2 gitu ya Plus minus itu maksudnya bisa 2 kali 2 4 Atau minus 2 dikali minus 2 itu juga 4 Artinya R-nya ada 2 nilainya Kemudian, kita coba gambar Seperti ini Nah, kita akan tahu jari-jari-nya 2 Kita tulis misalkan di sini 2 Kemudian minus 2 itu di sini Setelah itu bisa nih Kita gambarkan lingkarannya Oh, sebentar Turang Jari-jari Itu kan berarti setiap sisi lingkarannya sama ya Misalkan gini Ini ada lingkaran Kemudian pusatnya di sini Dari sini ke sini itu kan jari-jari Dari sini ke sini itu juga jari-jari Dari sini ke sini jari-jari Dan dari sini ke sini jari-jari Berarti kan R-nya sama Sehingga kita juga bikin Y-nya sama dengan 2 Dan Y yang di bawah juga minus 2 Kemudian kita gambarkan Nah Seperti ini Kemudian Kalau misalkan kita disuruh menentukan daerah himpunannya Kita uji terlebih dahulu Biasa kalau misalkan kita mau menentukan pertidaksamaan Kita harus mengujinya Misalkan di sini titik ujinya adalah 0,0 Biar tahu area 0,0 itu merupakan Himpunan apa bukan Nah kita masukkan ke dalam persamaan X kuadrat plus Y kuadrat Lebih besar daripada 4 0 X-nya kita masukkan 0 Y-nya kita masukkan 0 0 tambah 0 berarti 0 ya Apakah 0 lebih besar daripada 4 Jawabannya tidak Artinya 0,0 itu bukan Daerah Himpunan Sehingga yang kita arsir Atau daerah himpunannya itu di luar lingkaran Jadi kita bisa arsir seperti ini BHP Daerah himpunan Sampai situ paham Selanjutnya Untuk soal nomor 2 Di sini Lagi-lagi Tentang lingkaran ya Jadi kita tahu R kuadratnya itu adalah 9 Jadi R nya itu adalah Plus minus 3 Berarti bisa kita gambarkan Kita coba gambarkan dulu Oke disini berarti Anggaplah minus 3 Disininya 3 Disininya juga 3 Kemudian disininya juga 3 Minus ya Kemudian kita gambarkan lingkarannya Seperti ini Kemudian kita cek Atau tes menggunakan uji 0,0 0,0 berarti disini ya Daerahnya Kita masukkan ke dalam persamaan X kuadrat plus Y kuadrat Kurang dari 9 Berarti 0 itu kurang dari 9 Pernyataannya benar atau tidak Jawabannya benar Artinya apa? Daerah di dalam lingkaran Atau daerah 0,0 nya Itu merupakan Daerah himpunan Selanjutnya Untuk soal nomor 3 Jadi disini ada 2 persamaan ya Dan semuanya lingkaran Kalau kita lihat bentuknya Nah pertama Kita uraikan dulu X kuadrat plus Y kuadrat Kurang dari 4 Kita tahu R nya itu adalah 4 R kuadratnya Berarti R nya adalah Plus minus 2 Kemudian Dan ini pusatnya 0,0 ya Lalu Lalu untuk yang X min 3 kuadrat Plus Y kuadrat Kurang dari 4 Maka R nya itu adalah R kuadratnya adalah 4 Berarti R nya adalah Plus minus 2 Kemudian Disini pusatnya ingat Dia persamaannya kan berbeda Dari persamaan yang pertama Kalau seperti ini Ini adalah A Pusatnya Berarti A koma B A nya itu adalah minus 3 Kemudian Eh sorry A nya itu berarti 3 Jadi X min 3 Sama dengan 0 Jadi X nya itu 3 X itu adalah A ya Jadi A nya itu adalah 3 Kemudian Y nya kan seperti ini Berarti 0 B nya Jadi kalau misalkan Persamaannya X min A kuadrat Ditambah Y min B kuadrat Sama dengan R kuadrat Maka pusatnya adalah A koma B Setelah itu Berarti langsung kita Coba Gambarkan Oke Kemudian Untuk lingkaran yang pertama dulu Pusatnya 0,0 Jari jari nya 2 Berarti anggap lah disini Disini juga 2 Disini juga minus 2 Lalu disini juga Minus 2 Kemudian Kita buat lingkarannya Nah Ini merupakan lingkaran yang X kuadrat plus Y kuadrat Kurang dari 4 Kemudian Untuk lingkaran yang satunya Itu kan pusatnya di X sama dengan 3 ya Berarti disini Itu pusatnya Kemudian Y nya kan 0 Berarti pas di titik ini 3 Kemudian Jari jari nya 2 Jari jari nya 2 Berarti 3 4 5 Oke disini ya 3 4 5 Ini 5 3 4 5 Juga Minus Yang Bawahnya 3 4 5 Oke kita cek kelebih dahulu Kalau pusatnya disini Berarti jari jari nya 2 Itu kan disini ya Oke Kemudian Karena pusatnya itu X nya itu 3 Berarti ini dari tengah Berarti nanti dimulai dari sini Tapi ingat Y nya kan 0 Berarti Kalau Y nya 0 Itu Ini nomor 1 Nomor 2 Jadi dia akan tetap Cuma sampai batas 2 Untuk Y nya Berarti seperti ini 6 4 5 Полur 10 10 31 32 21 ini tidak seperti lingkaran ya tadi karena ada kesalahan pada pemberian nomor grafiknya jadi ini kan nggak sama nih antara jarak 123 harusnya disamakan nanti biar bentuknya lingkaran tapi intinya seperti itu jadi jari-jarinya atau gini aja kita ulangi Oke lingkaran pertama dia jari-jarinya dua berarti pusatnya juga 0,0 berarti bisa kita gambarkan satu arti ini kemudian ini itu yang X kuadrat plus Y kuadrat kurang lebih sama dengan 4 kemudian yang satunya itu jari-jarinya dua tapi pusatnya X nya mulai dari tiga berarti dari sini tapi y nya tetap akan dua jadi ini kan pusat nih berarti nanti dari sini sampai sini ya rampangannya seperti ini nah bentuknya akan seperti itu kurang lebih untuk in nya tetap di lima ya ini anggaplah lima ya nah kemudian ini adalah yang X-3 kuadrat plus Y kuadrat kurang dari 4 sekarang kita akan melakukan uji untuk uji sekarang mau kita uji dulu yang area tengah ini apakah memenuhi atau tidak ini kan berarti antara 1 sama 2 kita ambil X nya itu adalah 1,5 berarti tiga berdua ya tiga berdua terus Y nya adalah 0 kita masukkan ke persamaan pertama X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari sama dengan 4 berarti 9 per 4 tambah 0 ya kurang dari 4 9 per 4 itu berapa? 9 dibagi 4 adalah 2,25 apakah kurang dari 4? jawabannya benar oke berarti area situ kemungkinan adalah himpunannya nah sekarang kita cek yang persamaan kedua persamaan kedua persamaan kedua adalah X-3 kuadrat plus Y kuadrat kurang dari 4 X nya tadi 3 per 2 ya berarti 3 per 2 dikurangi 3 kita langsung jadikan 6 per 2 aja dikuadratkan sama dengan Y kuadrat kurang dari 4 berarti minus 3 per 2 dikuadratkan plus Y kuadrat kurang dari 4 berarti jawabannya 9 per 4 ya 9 per 4 itu kurang dari 4 sama ya benar juga ya berarti benar karena jawabannya benar artinya daerah sini merupakan daerah himpunannya THP nya nah kemudian kalau misalkan kalian penasaran kak lah emang yang lain bukan himpunan ya kamu harus cek dulu kalau misalkan penasaran misalkan nih ambil titik disini 3,0 kamu coba uji masukkan ke persamaan pertama sama kedua seperti ini kemudian berarti kan 3 kuadrat 9 apakah 9 kurang dari 4? salah oh berarti bukan himpunan nanti kamu coba lagi titik lainnya seperti itu selamat menikmati